Pelakon Asyar Sulaiman meluahkan rasa syukur apabila dua anaknya yaitu Kasih Iris Leona dan Andika Ries pahamin berjaya menyambung pengajian peringkat ijasa sarjana muda di sebuah universiti di United Kingdom. Asyar 51 berkata ini merupakan waktu yang terbaik untuk anaknya berhijrah menuntut ilmu di luar negara dan berubah menjadi individu yang lebih baik selepas ini. Pertama sekalinya, saya bersyukur karena kedua-dua anak kembar saya dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara secara serentak. Sudah tentu sebagai bapak saya sangat gembira dan bangga melihat kejayaan mereka dengan menaik taraf satu lagi tangga dalam kehidupan ia itu melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Ujar Asyar Sulaiman Saya berharap di sana mereka akan menjadi individu yang lebih baik dan seterusnya pulang ke Malaysia mendapat pekerjaan yang bagus. Asyar juga berkata dia ingin melihat anak-anaknya menjalani kehidupan normal seperti orang lain termasuklah mendirikan rumah tangga apabila tiba waktunya. Balik sahaja ke Malaysia, harapnya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, umur 25 atau 26 sotodon untuk berkahwin. Saya tidak meletakkan syarat umur untuk mereka berkahwin tetapi apa yang saya harapkan mereka hidup seperti orang normal yang lain. Mereka juga pasti ingin melihat anak-anak masuk ke universiti. Jadi, kalau kahwin lambat nanti, bila anak sambung belajar, mereka pun sudah tua. Ujarnya, sebelum ini, Asyar menerusi laman Instagram memberi tahu dia tidak begitu sedih melepaskan anak-anak belajar di luar negara. Karena mereka sudah biasa melancong ke luar negara. Sementara itu, Asyar meletakkan harapan agar anak gadisnya itu mengambil peluang untuk berubah menjadi individu lebih baik sepanjang hidup berjauhan dengan keluarga. Tidak dinafikan penampilan Leona sering mendapat perhatian para peminat saya. Saya berharap apabila Leona kau, dia dapat tukar mindes. Terima kasih. Terima kasih.